Intro Kalian punya stok sosis di rumah? Menyimpan sosis itu gak bisa sembarangan ya social force? Aku punya beberapa tips yang bisa kalian praktekkan di rumah Langsung aja kita simak tipsnya Yang pertama kalian bisa simpan dalam wadah plastik Atau dalam wadah kedap udara Disini aku ada dua contoh ya social force Pertama kalian bisa masukkan dalam wadah kedap udara Disini aku ada tempat makan ya Ini langsung aja kita masukin dua-duanya Selanjutnya tinggal kita tutup rapat Karena kalau misalnya sosisnya disimpan Yang gak dalam wadah kedap udara Atau dia terkena angin Nanti dia bakalan kering gitu social force Oke Aku juga mau contohin Kalau misalnya kalian mau nyimpan di dalam plastik wrap Itu juga boleh banget Atau kalau kalian mau pakai plastik kiluan gitu ya Itu juga bisa banget Nah kalau udah dibungkus kayak gini Tinggal kalian simpan di dalam chiller atau di dalam freezer Selanjutnya kalian juga bisa menyiangi sosis sebelum disimpan social force Kalau misalnya kalian mau bikin soup sosis atau apapun itu Sebelumnya mau kalian potong-potong dulu itu juga boleh banget Jadi kalian tinggal pilih aja nih mau disimpan dalam keadaan utuh Atau mau disimpan dalam keadaan yang sudah dipotong-potong Nah untuk penyimpanannya kalian bisa ada tiga oksia social force Kalau misalnya kalian simpan di suhu ruang Dia gak akan bertahan lama kurang lebih satu hari aja Dia nanti udah gak bagus lagi Karena dia udah terkontaminasi sama udara sekitar Terus kalau misalnya kalian simpan di dalam chiller Atau di dalam kukas di suhu 4 derajat celcius Itu dia bisa bertahan selama kurang lebih satu bulan Dan yang terakhir kalau misalnya mau lebih awet lagi Kalian bisa simpan di dalam freezer Kalau misalnya kalian simpan di dalam freezer Itu bertahan sesuai sama expired date yang ada di kemasan Oke itu tadi beberapa tips Cara menyimpan sosis yang bisa kalian praktekkan di rumah Semoga tipsnya bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax